Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kang Suma Family Kali ini saya akan main ke Buperta Cibubur Yang jaraknya sekitar 26 km dari Jakarta Atau sekitar 33 menit Nah ini saya sudah ingin sampai di gerbang Masuk Buperta Selamat datang di Buperta Wisata Buperta Cibubur di Jakarta Timur ini Adalah merupakan salah satu tempat wisata Yang berada di Jalan Buperta Cibubur Rurahan Arjamukti Kota Jakarta Timur Nah kita sudah sampai di tempat pintu retribusi Untuk permuka Rp5.000 Untuk umum Rp10.000 per orang Kendaraan roda empatnya Mobil Rp15.000 Bis Rp20.000 Sepeda dan olahraga itu Dikenakan tarif Rp5.000 Kita sudah berada di dalam area Cibubur Buperta Di area Buperta ini merupakan tempat wisata yang ramai Pada hari biasa maupun di hari libur Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensati yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari Busata di Buperta ini cocok untuk mengisi kegiatan liburan kita ya Apalagi saat libur panjang dan weekend Di sini juga ada danau ya yang terdapat juga permainan anak ya Perahu bebek dan yang lainnya ya Jika kita ingin berkemah ya Suamili di sini bisa menghubungi petugas ya untuk memesan tempat Baik perorangan maupun untuk rombongan Tapi bila kita ingin berkem ya di pagi hari itu silahkan Karena di sini tersedia beberapa lapangan Untuk kita beristirahat dan menikmati keindahan Buperta ini Nah kalau hari minggu juga di sini treknya untuk trek jogging dan keret dan naik sepeda ya Nah itu di pinggir jalan sini juga sudah tersedia kuliner pagi ya Nah tuh banyak sekali ya Selain untuk berkena ya lapangan ini juga digunakan untuk keperluan lain ya Sepanjang lapangan tidak digunakan untuk kegiatan pramuka atau yang lainnya Lapangannya sangat luas ya Di sini juga terdapat kolam renang yang besar Ya terdapat masjid, pura, gereja dan yang letaknya sangat berdekatan Antara satu dengan yang lain sekitar 750 meter Nah itu Area luas di Buperta ini sekitar 210 hektare ya Jadi cukup luas ya Untuk kita mengelilingi semua di area Buperta ini Lalu Buperta ini merupakan hutan karet ya Punya PTBN Indonesia Sekarang untuk pengelolaannya Buperta ini dibantu oleh angkatan darat dan juga angkatan laut Dalam pengelolaannya Bila Anda ingin ngecam disini dan tidak membawa perlengkapan juga disini menyediakan persewaan ya Untuk kapasitas 4, 6 ataupun lebih ya Dengan harga mulai dari Rp50.000 sampai Rp300.000 per malam Semua perlengkapan kebutuhan berkeman dan ngecam disini ya Mulai dari plastik, pendet, kayu bakar, podium, mimbar, panggung dan yang lain-lain disini juga disewakan Fasilitas di wisata Buperta ini juga cukup memadai ya Atau sudah lengkap Dia terdapat area parkir kendaraan Tempat ibadah Penyewaan tenda Warung makan Serta kamar mandi atau NCK ya Tempat isi rahat Lapangan sepak bola dan masih banyak lainnya Nah itu kita lihat di sebelah kiri ya Ada beberapa komunitas ya Yang sudah ngecam atau beristirahat Mencari tempat yang rindang ya Di bawah pepohonan Nah itu di depan juga tuh Sebelah kanan Ada ya Sedang melakukan kegiatan Komunitas Mazda ya Ya di lapangan ini Ciri atau tandanya Apabila lapangan ini digunakan Itu dikelilingi Dengan diikat tali plastik Jadi itu menandakan bahwa lapangan itu Sudah di booking Untuk kegiatan Salah satu Klub Ataupun salah satu komunitas yang Menyewa lapangan ini Sekarang kita ingin Mutar lagi ya Kita akan menyusuri jalan ini Dan melihat betapa luasnya ya Area buberta ini Nah ini sebelah kiri juga ya Lapangan ini Sudah disewa atau digunakan juga ya Untuk komunitas Ya Nah kelihatannya Komunitas sedang melakukan Pameran ya Atau anniversary nih Dari beberapa komunitas tuh Oh disini juga ya Dari tiap-tiap lapangan Ya Itu sudah disediakan Kamar mandi Jadi tidak usah khawatir ya Untuk kamar mandi Itu banyak sekali Di sini Oh iya Hanya sekedar tip Dari Kang Suma Family ya Apabila Anda ingin Kesini Saya perbaiknya Anda untuk melihat Perakiran cuaca ya Karena Di sini Jarang ada Bentuk pendopo Ataupun rumah ya Jadi Dari dikhawatirkan Kalau hujan ya Pasti Ya Tidak ada tempat untuk berlindung Jadi kalau cuacanya pas terang Jadi Wisata Anda Tidak terganggu Nah ini saya Mutar lagi ya Tuh di depan Sembilan kiri juga itu Masih area Yang biasa buat syuting ya Film-film drama berseri Kita belok kanan Nah ini Di sebelah kiri kita Itu terdapat Danau buatan ya Dan juga Kolam pemancingan Bagi Anda yang Penggemar mancing Di sini juga bisa ya Tuh Maksudnya lewat situ Tuh ya Kita akan lurus Terus Nah ini Di sebelah kiri kita Setiap 100 meter Itu Terdapat toilet Atau kamar mandi Ya Jadi Ini memang Disediakan Apa Villa Yang Camp itu Banyak sekali Ataupun Di sini Setiap tahunnya Digunakan Untuk Jambore Pramuka Nah hati-hati ya Jalannya juga tidak Begitu Luas ya Lebar Jadi Babila kita Papasan dengan Kendaraan Ya Kita Agak Minggir Sedikit Ini Kita Mudah Ya Ini Sebeliling Ini Adalah Kebun Karet Ini Ya Tuh Ada yang Sudah Camp Juga Di sini Asik Kedasaran Bagi Sobat Gang Suma Famili Apabila In Camp Carilah Yang Dekat Dengan Makanan Atau Yang Menjejakan Makanan Jadi Anda Tidak Repot Apabila Anda Tidak Membawa Bekel Jadi Bisa Membeli Di sini Luas Kanah Ya Lapangannya Bagi Anda Yang Membawa Keluarga Atau Berdua Bisa Memilih Tempat Di Lapangan Ini Pilih Tempat Yang Lindang Yang Dekat Dengan Kamar Mandi Dan Juga Pusat Kuliner Disini Juga Ada Wisata Delman Untuk Berkutar Ke Area Bu Perta Ini Serta Ada Kuda Kalau Kita Tadi Datang Lebih Pagi Sekitar Jam Disini Rame Dengan Para Pedagang Dan Juga Pengunjung Yang Sekitar Ingin Jalan Pagi Jogging Dan Juga Mencari Kuliner Pagi Ya Lanjut Jangan Lupa Subscribe Pencet Lonceng Kang Suma Family Ya Saya Akan Mencari Tempat Yang Agak Terduh Ya Untuk Beristirahat Mencari Tempat Yang Berindang Ini Kita Belok Berbapasan Ya Kita Mengurangi Laju Kendaraan Kita Karena Jalanan Agak Sempit Ya Kalau Belok Ke Kanan Kita Arah Keluar Ya Kita Jadi Belok Ke Kiri Nah Itu Sebelah Kanan Keliatannya Rindang Enak Ya Nah Saya Akan Berhenti Di Lapangan Ini Disini Juga Ada Permainan Anak Ya Untuk Mewarnai Dan Juga Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Berkuda Di Anak Saya Mencoba Menaiki Kuda Ya Sebagai Pengalaman Buat Anak Kita Ya Bila Mengunjungi Buberta Ini Sampai Sini Dulu Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Babay